Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah mempertanya Kan di pondok yang anda tempati itu Disini sahabih isya ada suat witir ujamaah Buya Nah pertanyaannya Apakah boleh makmum juga ikut bersuara Membaca al-fatihah hingga surat Terima kasih Buya Solat witir berjamaah itu disunnahkan di malam Ramadan Sunnah berjamaah di malam Ramadan Kalau kita solat witir biasa Sama seperti hanya solat duha Hendaknya tidak dilakukan dengan berjamaah Dan tidak disunnahkan dilakukan solat duha, solat witir dengan berjamaah Selain Ramadan tadi Cuma Jika dilakukan dengan berjamaah Apakah tidak sah? Jawabannya adalah sah Jawabannya adalah sah Dan tidak ada kelebihannya Dan bisa dilakukan dengan tujuan Ini lo yang harus pahami tujuannya Solat duha bisa dilakukan berjamaah ada tujuannya Solat witir lakukan berjamaah ada tujuannya Tujuannya adalah untuk mendidik Untuk mengajari orang agar terbiasa Kalau enggak pakai berjamaah Tidak Tidak solat misalnya Maka adakanlah berjamaah Jika mereka sudah terbiasa Suruh solat sendiri-sendiri Sebab pada dasarnya solat sunnah adalah sendiri-sendiri Bahkan bukan sendiri-sendiri Bahkan di tempat yang sangat sendiri Itu lebih dianjurkan Tempat tersembunyi Tidak ada orang tahu Itu lebih bagus Solat sunnah Seperti itu Ada pun mengucapkannya Ya kalau kita solat berjamaah Ya hendaknya yang di belakang mendengar dong Membaca fatihahnya sesuai dengan aturannya Jangan keras-keras Kalau ingin anda membaca keras Anda solat sendiri dong Sebab mana arti imam nanti Imam membaca Kita dengar dong bacaannya Setelah imam membaca fatihah Baru kita membaca fatihah Setelah imam membaca surat kita Kita dengar seperti itu Kalau membaca Al-Quran ya tidak batal Cuma tidak tepat dong Yang jadi imam ada Kok anda ikut baca dengan keras Ya tidak tepat Kalau masalah sah Kita bicara tentang sah Yang terbaik itu beda Segi keabsahan sah saja Imamnya tidak membaca Jangankan Solat subuh saja dah Imamnya tidak meraskan Makmumnya meraskan Ya sah saja Cuma aneh ini solat kok main-main Bisa jadi dosa Gara-gara main-main Kalau imamnya lupa Tidak mengeraskan suara Atau imamnya Masya Allah semangat Langsung solat Dura Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Ya sah saja Tapi kalau main-main Jadi dosa Begitu Jadi boleh Kalau dia ingin belajar Misalnya anak kecil Solat duha sekalian Dikeraskan suaranya Barang-barang Allahu Akbar Alhamdulillah Semuanya Sah Makmum-makmumnya Anak kecil belajar Sebab kalau anak kecil Tidak pakai Diucap Tidak bisa Sehingga Kata masih ingat Nomor 7-8 tahun Di musolah kita Bagaimana Solat maghrib Solat berjamah Rame Kalau tidak Baca Tidak bisa Tidak bisa Tidak ngomong Tidak Injian kaki Maka Sang ustadnya Ngajari Allahu Akbar Bismillah Baca Rame Rame Seperti itu Untuk belajar Boleh-boleh saja Wallah Lambis Sahabat Albajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa Nabi Muhammad Allahumma Sali Alaih Wa Ala Al-Ali Wa Sahab